Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa Rapat TV Saat ini saya sedang berada di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Saat ini tengah terlaksanakannya pengajian rutin yang diadakan oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan berikut liputannya Pengajian rutin bulanan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwin Raden Fata Palembang Dilaksanakan di Musola Anur Fakultas Da'wah dan Komunikasi Pada Jumat 29 September 2023 Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Dan dihadiri oleh Wakil Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Haja Hamida M.A.J. Wakil Rektor 3 Mengatakan Fakultas yang pertama kali ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan rohani Dengan diadakannya acara ini Kita saling mengingatkan kembali Saling mengingatkan hal-hal yang baik Saling menasihati Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengikuti Rasulullah SAW Apa yang diajarkan beliau Kita bisa melaksanakannya dengan lebih baik Acara ini kan Fakultas Da'wah sebagai As-Sabi Kunal Awalun Jadi Fakultas yang pertama kali ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan rohani Kegiatan rohani ini intinya adalah Sebenarnya kita semua mempunyai Apa ya, atas belakang kemampuan yang dalam bidang agama Ternyata-ternyata sudah sangat baik Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang lupa gitu Jadi dengan adanya acara ini kita mengingatkan kembali Jadi saling mengingatkan hal-hal yang kebaikan Saling menasihati Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengikuti Rasulullah SAW Apa yang diajarkan oleh beliau kita bisa melaksanakannya dengan baik Baik, pada prinsipnya kegiatan ini kan Suatu kegiatan yang bagus ya Yang bagus bagi perkembangan kita di UINRA dan Kata Kita ini sebagai latar belakangnya tadi Bahwa kita sudah banyak fakultas Banyak fakultas, banyak prodi Jadi jarang sekali di antara kita itu berkumpul gitu Mengikuti sebuah acara pengajian Oleh karena itu pimpinan kita membuat kebijakan Agar pengajian ini diadakan kebetulan pakultas dakwah yang menjadi tuan rumah pertama Ini perdana dilaksanakan di UINRA dan Kata Untuk periode ini Maka kita sangat mendukung itu Keinginan kita tentu Sebagaimana keinginan dari pimpinan Mewujudkan berkat tali silaturahim di antara kita Itu idealnya seperti itu Supaya di antara kita saling berkomunikasi Saling berseraturahmi Karena kita tahu juga silaturahmi itu kan memperpanjang usia Demikianlah berita yang dapat saya sampaikan Saya M. Gileng Gibran dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!